Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Ajar masing sekarang lagi hujan Baik, hari ini saya mau menjelaskan tentang telur ya Ini telur ayam, tapi ada juga telur dari bebek Hampir sama sih komposisinya Setiap 100 gram telur ini mengandung 155 kalori Lumayan banyak ya Tapi kalau dikonsumsi 1 buji telur, sekitar 155 kalori 11 gram lemak dan 13 gram protein Kalori berguna untuk aktivitas kita ya Untuk bergerak, untuk konsumsi otak dan lain-lain Kemudian lemak, lemak itu energinya sangat tinggi 1 gram lemak itu 9 kalori Nah, di telur itu ada 11 gram lemak Kalau kita kali 9, menjadi 99 kalori Kalau lemak yang ada di telur ini juga Ada yang berbahaya, ada yang tidak Pertama, dia mengandung kolesterol ya Berapa kandungan lemak kolesterolnya? 100 gramnya itu sekitar 373 kalor kolesterolnya Luar biasa tinggi ya Tapi bagi anda yang tidak menderita Piper kolesterol atau perlebihan kolesterol Mengkonsumsi telur 1 buji sehari tidak masalah Jadi ini hanya warning bagi orang yang memang sudah kolesterolnya tinggi Hindari telur Di telur juga ada kandungan protein Proteinnya berjumlah sekitar 13 gram Protein yang ada di telur ini adalah protein esensial Di mana tubuh tidak bisa membuat Harus dapat dari luar Nah, telur memenuhi itu Karena dia dari sumber hewani Protein ini diperlukan untuk pertumbuhan Perkembangan sel kita dan lain-lain Dia sangat dibutuhkan oleh tubuh Kemudian di telur ini juga ada vitamin Semua vitamin ada Tapi satu yang tidak ada Yaitu vitamin C Vitamin C tidak ada di telur Aneh ya Kok bisa? Itulah kenyataannya memang telur tidak ada vitamin C Vitamin B12 ada di telur Dia berperan untuk membentuk sel darah merah Kemudian di telur juga ada kalsium Kalsiumnya tinggi loh Sekitar 50 gram Jadi 50 miligram Jadi kita perlu kalsium ini Untuk pembentukan tulang Gigi Kemudian juga regenerasi tulang Kalsium perannya sangat penting Bahkan kalsium juga membantu tubuh Untuk memperbaiki insulin kita Pencegah keropos tulang Osteoporosis Kemudian di telur ini juga ada vitamin A Vitamin A Lumayan besar yaitu sekitar 100 Sekitar 520 Nah ini bentuk pertumbuhan Perkembangan mata dan lain-lain Banyak sekali manfaat dari telur Nah Telur yang baik itu apa? Pilihlah telur yang bagus ya Yang tidak musuk Kemudian Telur juga berguna untuk pembuatan kue Kue akan mengembang dengan baik Kalau telurnya Dijaga dengan baik ya Kemudian Apakah kolesterol ini berbahaya Bagi orang yang Konsumsinya Sepanjang kita tidak mengalami peningkatan kadar kolesterol Makan telurnya lebih bagus Satu lagi Di telur ini ada jet besi Yang aktif Jadi kalau kita Kalau ibu-ibu Di rumah Yang mempunyai masalah dengan Habinya rendah Telur adalah Terbaik Kenapa? Karena dia mengandung Jet Jet besi yang aktif Kalau kita konsumsi Langsung digunakan oleh tubuh Untuk Digunakan untuk Membutuhkan sel darah merah Telur banyak dipakai Di berbagai Di berbagai macam Bisa untuk kue Bisa untuk masakan Kalau di banjar Ini sering dibuat Masak habang Telur masak habang Telur masak kareh Kolesterolnya itu Ada di kuningnya Jadi kalau Anda memang Mau menghindari kolesterol yang banyak Kuningnya dihindari Gimana dengan Mengkonsumsi telur yang mentah Dihawatirkan Memang di telur yang mentah itu Ada bakteri yang masih Bersarang Karena dia belum Ada yang belum mati Nah ini yang kadang-kadang Bisa terbahaya Apakah telur ini Tuga imagenya Termasuk untuk Kekuatan laki-laki Kita pernah mendengar Namanya STMA Susu telur madu jahil Telur Kayak protein tadi Salah satunya adalah Arginin Arginin ini membuat Pemburu darah kita Melebar Sehingga menjadi Laki-laki menjadi Lebih Kuat Perkasak Kemudian Telur juga Dipakai Untuk Apa ya Untuk Jajan gitu ya Untuk martabak Martabak akan mengembang Kalau ada telur Jadi telur sangat banyak Dipakai Jangan takut mengkonsumsi telur Karena telur ini Berguna untuk Kesaran kita Oke Jangan lupa Suasanya hari ini Sampai selesai ya Selamat Menikmati telur hari ini Salam Sadar Terima kasih Al Item Sampai Lisазд Sampai Sampai